Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan Dengan menggunakan armada boost jet boost 3 mhd Untuk modnya ini seperti biasa dari ACKFM Ini mod jet boost 3 mhd versi keempat ya kalau nggak salah itu Dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya Jadi untuk status liverynya itu free limited group Oke teman-teman disini kita langsung aja mulai perjalanannya Kita akan melintasi map yang cukup keren nantinya Pokoknya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya ya Oke kita keluar dari terminal disini Untuk jalannya lumayan sempit ya disini Karena hanya terdapat dua ini jalur teman-teman Nah untuk perkembangan untuk mod yang baru ya Ini dari ACKFM itu ada mod dari new armada yaitu mod skyliner ya Atau skyliner gitu Nah untuk modnya itu masih dalam pengerjaan nggak kemungkinan Namun kemungkinan besar rilisnya itu nggak bakalan lama-lama banget Karena untuk rilisnya itu sendiri itu biasanya langsung banyak unit teman-teman Jadi semuanya ready ya udah ready gitu ya Nanti mesti ada tahap tester untuk mengecek apakah ada bug atau tidaknya gitu ya Jadi teman-teman yang mungkin sudah order itu nggak usah kawater lagi ya Karena biasanya dari ACKFM menurut pengalaman saya sendiri Itu pasti unitnya itu lengkap ya Yang utuh apa yang dideskripsikan itu pasti ada Jadi nggak mungkin kalau misal di brosurnya itu ada lima unit berbeda Namun yang rilis hanya empat itu jarang sekali ya Karena seperti yang kita tahu mod dari ACKFM ini kan rilisnya itu langsung ya Jadi misal ada bodi ZBus 5 yang asadis double glass misalnya Ya udah fokusnya itu yang itu terus kalau udah selesai itu pasti itu ganti bodi yang lainnya gitu ya Jadi lebih terfokus tuh teman-teman Sehingga kepuasan customer itu menjadi meningkat Apalagi sekarang itu pelayanan itu menjadi nilai tambah ya dari sebuah produk Berbandingkan kalau pelayanannya kurang Itu bisa image nya itu kayak udah berbeda gitu ya Apalagi sekarang itu ya orang-orang udah pada pinter teman-teman Udah pada melek pelayanan kualitas itu pasti sudah pada paham ya Karena kan mod busit ini kan udah gimana ya terbilang cukup mahal Sebenarnya mahal nggak mahal tapi murah nggak murah gitu ya Dibandingkan dengan mod di atas 2 Di atas 2 kita mendapatkan beberapa unit yang kita bisa modifikasi sendiri Misal satu unit itu terdapat beberapa model gitu ya Nah di busit cuma dapat satu gitu ya Nah karena di busit ini kan mobile Itu yang pertama Yang kedua itu adalah bisa dimainkan segala kalangan teman-teman Jadi lebih apa ya istilahnya itu nggak perlu ribet-ribet lagi lah ya Karena kan kalau di game PC kan kita harus menyesuaikan lagi ya Mengenai spek perangkat kita Atau spek yang lainnya mungkin ya Nah kalau busit ini kan enaknya Ya seperti itu teman-teman Waduh ini kita nabrak dong Dan kembali ke pembahasan Buat teman-teman ini kan banyak yang tanya ya Bang kapan mod skylander yang tronton? Nah kalau tronton itu mungkin bakalan ada ya Kalau modnya itu rame Namun kalau untuk sekarang itu masih tersedia Itu yang RM ya Dan kabarnya nanti bakalan ada yang mercy Yang 1626 ya itu ada Nanti untuk yang mercy itu sekelas ini teman-teman Bodi MHD Pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya Karena kan mercy ini kan tidak support Bodi SHD atau super high deck Jadi ya kita tunggu saja nanti yang mercy nya seperti apa Kalau mungkin tronton mungkin bakalan ada Kalau banyak yang minat Mungkin ada juga yang slipper Ya pokoknya kita tunggu saja kejutan dari ASKFM ya Karena mod mod dari ASKFM itu yang saya suka Itu ini ya Modnya itu ringan teman-teman Jadi buat ngonten itu enak Jadi nggak terlalu memberatkan dari kinerja HP teman-teman Karena kan kalau kita ngonten atau sebagai konten kreator Itu kan biasanya ada tahap namanya screen record ya Atau perekaman layar Nah kalau main biasa aja Kalau modnya itu berat Ya tambah berat ditambahkan Modnya itu tadi teman-teman Atau screen recordnya itu tadi Jadi kan kurang efisien gitu ya Maka dari itu kenapa kok saya Lebih sering Apa ya bikin video perjalanan ASKFM Nah bukan karena apa-apa teman-teman Ya karena itu tadi Karena buat digunakan Dan teman-teman banyak yang suka Yaudah gitu ya Jadi seperti itu teman-teman Karena Dulu itu saya tuh Mencoba mod dari ASKFM itu Ya ini ya Gak sengaja Mod pertama saya itu Adalah AVANTE H9 Dan Kenapa kok saya pilih ASKFM pada waktu itu Karena kan ada ini ya Dulu itu ada garansi 1 tahun update ya Jadi dari situ Karena saya juga memulai YouTube Jadi itu merupakan investasi terbaik gitu ya Mungkin bagi teman-teman yang mungkin Bercita-cita pengen jadi konten kreator gaming yang Berkecepung di bidang simulator atau simulasi busit Itu bisa lah Untuk order dari ASKFM Karena gak ada ruginya teman-teman Apalagi ada mod yang spesial Spesial custom Jadi kita itu bisa Mengekspresikan kita gitu ya Menjadi pengaruh kepada teman-teman semuanya Atau subscriber kita Nanti wah Modnya itu yang saya suka itu seperti ini gitu ya Kalau di dunia nyatakan ada Busnya Mas Wahid ya Dengan audio yang cukup Wah gitu ya Dengan standarnya tersendiri gitu ya Nah begitu pun juga teman-teman Misa belum bisa memiliki bisnya Bisa dimulai dari virtualnya gitu ya Karena memiliki bus itu tidak harus langsung teman-teman Lewat sini aja bus itu tuh bisa ya Waduh gini kita nabrak dong Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan Apabila ada kekurangan Atau salah kata Saya mohon maaf Akhir kata subscriber Shabdian Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam wujud mania Sampai jumpa Jangan laya Terima kasih.